Intro Ada satu hal yang sering dituduhkan kepada syiah Bahwa syiah adalah produk atau buatan orang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah Itu populer Kalau kalian browsing di Google Syiah adalah buatan orang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah Nah ini adalah sebuah jelas fitnah Mengapa demikian? Karena setelah diadakan sebuah penelitian dalam kitab-kitab sejarah Bahwa orang yang bernama Abdullah bin Sabah itu fiktif Dongeng Mitos Tidak ada faktanya Mengapa demikian? Karena yang menceritakan tentang sejarah Abdullah bin Sabah itu masuk Islam Ya orang Yaman kan? Datang ke Medina pada masa Khalif Uthman Lalu memprovokasi kaum muslimin bahwa ini Khalif Uthman salah Yang benar adalah Ali bin Abi Walim Itu akhirnya mempengaruhi para kaum muslimin untuk itu Akhirnya terpengaruh dan menggulingkan Uthman bin Afan Itu kisahnya demikian Itu cerita sumber dari seorang sejarawan bernama At-Tabari Dalam kitab Tarikh At-Tabari Siapa sumbernya? Saif 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 adalah seorang yang terkenal Dusta Hadisnya Atau riwayatnya itu ditolak Jadi sumber utama Kisah Ibn Sabah adalah Saif Saif ada orang yang terkenal sebagai Dusta yang suka ngarang-ngarang Itu Clear Jadi tidak mungkin Bahwa Syiah dibuat oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah Karena asalan Ibn Sabah tidak ada wujudnya Sama sekali dongeng Kayak dongeng wirosableng Ada orangnya Si buta dari gua hantu ada orangnya Dongeng Mitos Gak ada wujudnya Itu pertama Kedua masalah yang lain Itu ada di kalangan Syiah dan Sunni Ada riwayat atau hadis Yang dibawa oleh perawi Yahudi Yaitu Ka'abul Ahbar misalnya Atau Abdullah bin Salam Nah ini betul Jadi pada zaman Nabi Itu terkenal dalam kitab-kitab Syiah atau kitab Sunni Ada seorang Yahudi bernama Ka'abul Ahbar Dia ahlu kitab Arti orang yang Menguasai Atau memahami Kitab-kitab Yahudi Apakah Tawad atau Injil Ka'abul Ahbar masuk Islam Pada zaman Nabi Ada lagi Ada lagi Abdullah bin Salam Juga orang Yahudi Masuk Islam Ada lagi Di bawah itu Generasi Sahabat Namanya Wahab bin Munabih Wahab bin Munabih Itu pada zaman sahabat Juga masuk Islam Nah Konon Ini orang Yahudi ini Ka'abul Ahbar Abdullah bin Salam Wahab bin Munabih ini ada Bukan fiktif Ada wujudnya Enggak seperti bin sahabat itu Fiktif Ini Wahab bin Munabih Abdullah bin Salam Ka'abul Ahbar itu ada Orang Yahudi masuk Islam Pada zaman Nabi Dan juga pada zaman sahabat Nah mereka ini Karena dikenal ahlu kitab Ngerti tentang Injil dan Taurat Banyak sahabat-sahabat Nabi yang apa Sering mendengarkan Sering mendengarkan Kisah-kisah Israelian Mitologi Mitos-mitos Yahudi Karena kan dalam Quran kan sejarah Nabi Enggak lengkap kan Ya Sekedarnya aja Nah Dalam Injil Taurat Itu kisah Nabi Relatif lebih Lengkap Nah Ka'ul Ahbar sering menceritakan Tentang Nabi Sulaiman Punya istri seratus Yang tiap malam digilir Nabi Nuh Punya anak Sudah Gadis tua Seringkah Pernah ngasih minum Khomer kepada Nabi Nuh Akhirnya beliau mabuk Dan maaf-maaf Kemudian dengan Nabi Nuh Ini kisah-kisah Dari orang semacam Ka'ul Ahbar Wahabinmu Nabi Itu diterima oleh Sebagian kaum muslimin Dan diceritakan Dalam kitab-kitab hadis Kaum muslimin Baik Kitab-kitab syiah Maupun kitab Sunni Jadi kisah-kisah yang aneh-aneh Ya Kisah-kisah Yahudi Dongeng-dongeng Orang terdahulu Dalam kitab Taurat Injil yang tidak sah itu Diriwayatkan Disampaikan oleh Tiga orang tersebut Dan diterima oleh Kan asyik Ini dongeng cerita Kan enak kan ya Mengantar tidur kan Dongeng cerita Itu kan Diterima Diriwayatkan Ke generasi setelahnya Sampai ditulis Dalam beberapa kitab Hadis Contohnya Dalam kitab Sahih Bukhari muslim Nabi Musa Ini Orang Yahudi Kalau mandi Barang-barang di sungai Nabi Musa Tidak pernah Karena kan Maaf-maaf Tidak berpakaian Akhirnya Orang Yahudi Curiga Jangan-jangan Nabi Musa itu Maaf-maaf Burut Penyakit Kelamin Sehingga Tidak pernah mandi bareng Ini Nyebar di isu Gosip di kalang orang Yahudi Tentang Nabi Musa Satu waktu Nabi Musa mandi Sendirian Buka baju Buka celana Nabi Musa Tidak ada yang lihat Itu batu menggelinding Nabi Akhirnya Baju ini Musa apa Kebawa Musa ngejar Sawbi hajar Sawbi hajar Sawbi hajar Batu Batu Baju ku kebawa Engkau Akhirnya Allah Yahudi Allah liat Wah Musa maaf-maaf Lagi gula tapi normal enggak seperti yang di ceritakan ada hikmahnya katanya dengan demikian ketahuan Nih Musa itu nor tapi kan betulkah Nih Musa kelihatan maaf-maaf telanjang bulat, mungkin enggak? ini kisah nama Israel ada di kitab hadis hadis contoh lain dalam Moldaiba yang dibaca oleh tentang ada riwayat ayahku mengajari lembaran Taurat satu lembaran disimpan ketika ayahku meninggal Moldaiba ternyata ada lembaran yang dirahasiakan oleh ayahku tentang Nabi Akhirul Zaman mauliduh di Mekah lahir di Mekah wahijratuhu bil medinah wa sultanuhu bisyam lahir di Mekah hijrah ke Medina dan kekuasaannya di Syam pertanyaannya siapa kahri Syam yang berkuasa Muawiyah ini hadis produk Yahudi untuk menjilat penguasa Muawiyah ini juga kisah dari orang Yahudi ada jadi fakta yang tidak bisa diingkari dalam kitab-kitab hadis suni ini syiah ada kisah-kisah Yahudi ada fakta kita tidak bisa pungkiri permasalahan adalah bagaimana menyikapi kisah-kisah israeliat kalau Nabi pernah mengatakan dalam kitab suni jangan kalian dustakan dan jangan dipercaya juga biasa aja tapi ada dalam kitab-kitab ahli sunah dalam kitab syiah syiah tegas bahwa tidak ada kitab hadis yang sahih semuanya Hatta Al-Kafi sebagai referensi hadis syiah dikatakan tidak semua riwayat atau hadis dalam kitab Al-Kafi itu sahih ada yang bo'if dan mungkin ada yang palsu jika ada riwayat Yahudi kayak begini kayak Nabi Musa maaf-maaf telanjang jelas sih tolak akal tidak mungkin nerima Nabi Ma'asum mana mungkin seorang Nabi Ma'asum lari maaf-maaf tanpa pakaian maaf-maaf kelihatan kemaluan mungkin dah tapi ada murni terima hatta dalam kitab Bukhari Musim kita tinggal kita tolak ini kehormatan seorang Nabi atau dekisan Sultan Hubisham dan contoh lainnya atau Nabi Sulaiman maaf-maaf menggil istrinya apa seratus dalam satu malam ini penistaan terhadap Nabi Sulaiman tapi ada siapa perawinya yang bawa riwayat orang Yahudi diterima itu jelas di akal sehat Al-Quran menolak kisah-kisah yang menistakkan menjatuhkan kedudukan seorang Nabi atau contoh lain saya katakan ini sumber dimana jadi Nabi Sulaiman alaihissalam atau Nabi Daud itu pernah maaf-maaf tergoda oleh istri seorang panglima yang cantik pernah Nabi Sulaiman inspeksi ke rumah seorang panglima ada istri yang cantik tergoda ingin menikahin tidak mungkin karena istri orang dibuat sebuah rekayasa ada peperangan dibuat yang pergi panglima lalu menyuruh yang lain supaya membunuh itu panglima pergi panglima lalu tengah jalan akhirnya kan disini jana gak jana kan akhirnya Nabi Sulaiman menikahinya mungkin gak kira-kira tapi dalam kitab hadis kita pun terima itu Nabi Sulaiman nah mirip itu itu Nabi Muhammad SAW satu waktu Nabi Muhammad ke rumah Zaid bin Thabit kalau tidak salah atau Zaid bin Harith Zaid bin Harith saya salah Zaid itu punya isi namanya Zainab binti Jahaj ke rumahnya pas ke rumahnya tabirnya tetap singkap ada Zainab gak pegang jilbab lupanya Nabi maaf-maaf tergoda ingin ke Zainab akhirnya Nabi suka sama Zainab istri Zaid akhirnya meminta supaya Zaid mencarai Zainab dicerilah Zaid akhirnya Zaid mencerai Zainab akhirnya menikahi Zainab mungkin tapi ada itu kisah jadi kisah-kisah yang terang bertentangan dengan kesucian Nabi ada Nabi Muhammad dan Nabi yang lain Nabi Sulaiman tadi Nabi Musa ada tentu ini riwayat itu kan semacam berita-berita ini harus diseleksi juga riwayat-riwayat pun kayak berita harus diseleksi kita harus punya akal sehat punya standar yaitu Quran dan hadis yang suhih yang mutawatin hal semacam ini jelas jadi dalam kitab syiah maupun suni ada riwayat kenapa gak dibuangnya saja jadi kan buku sudah ada bagaimana tinggal kita harus cerdas memilah-milih mana yang sesuai dengan Quran mana yang sesuai dengan akal sehat nah ini ada standar jadi betulkah dalam kitab syiah ada kisah-kisah Yahudi jawabannya ada sebagaimana dalam kitab-kitab ahli sunawal jamaah tapi ulama syiah secara umum menolak segala bentuk riwayat tentang Nabi atau tentang ahli beth yang bertentangan dengan akal sehat dan Quran maupun hadis yang mutawatir contoh lain orang sering fitnah di luar masalah Yahudi ya ada halim jafar maka masalah mutah barang saya mutah sekali maka pahalanya apalah mutah dua kali seperti kedudukan Nabi siapa namanya mutah tiga kali seperti Nabi Muhammad tingkatnya jelas gak mungkin kok enak aja mutah sekali dua kali seperti Nabi kedudukannya itu jelas riwayat yang pasti palsu nah ini sering diceritakan oleh kalah-kalah yang tidak menyukai syiah jadi al-kulihal poin pentingnya adalah para ulama dan kita harus selektif hati-hati menerima sebuah riwayat karena selama bertentangan dengan akal bertentangan riwayat dengan apa namanya Al-Quran itu harus ditolak Nabi Muhammad mengatakan setiap riwayat tentang kami yang bertentangan dengan akal dan Quran lemparlah ke tembok jangan di ambil ini patokannya jadi tentang riwayat Yahudi ada tapi jelas kalau tapi ketika misalnya benar ya gak ditolak kalau baik misalnya masalah ahlak ahlak kan universal dari manapun sumbernya diterima atau dari orang Yahudi orang kafir kalau ini benar diterima tapi ketika bertentangan dengan Quran dengan akal jelas harus ditolak dari siapapun baik orang Yahudi atau siapapun kalau bertentangan akal sehat dengan Quran dan halis yang mutawatir harus ditolak itu patokannya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih